Ini seringan Pertama dulu ini bisa ditarik dulu Ditarik ke atas Ditaruh begini Dan seringan ini Dicoba keluarkan dulu Ditaruh dengan posisi yang aman Nah sekarang kita Tahap pertama adalah pemasangan kran Kran ada di dalam ini Dia kran punya 2 karet 2 karet Satu hitam Satu putih Dan satu gerak untuk mengikat Nah tahap pertama adalah Yang kita lakukan Itu memasukkan Karet dulu Yang putih Yang putih Disini Maaf yang hitam dulu Masukkan disini Yang hitam sudah masuk Masukkan ke mari Dan yang putih Ini yang putih Masukkan di belakang Supaya air jangan keluar Nah setelah karet Sudah terpasang dengan rapi Di dalam Kita ambil Drak Drak pengikat Langsung ikat Ini sudah diikat Dan pengikatan ini Memang harus sedikit Rapi dan kuat Supaya air tidak tembus keluar Supaya air tidak tembus keluar Dari pinggir ini Kalau dia tidak kuat Maka kita putar sedikit Dan kran di dalam kita tahan Nah begini Ini sekarang sudah tidak mungkin keluar air lagi Nah sekarang yang kedua Pemasangan saringan Pemasangan saringan Ini misalnya saringan Begini Ini langsung dirobek Dan diambil saringannya Nanti seperti ini Dan di dalam Dia punya dua karet Dua karet ini Satu karet Ditaruh di posisi saringan Yang pertama Di posisi saringan Setelah itu Dikeluarkan semua ini Blosul ini Atau cara pemasangan ini Dikeluarkan Dan ini karet ini Langsung Diterapkan disini Dan bersama tutup Ingat ya Bersama tutup Di posisi yang pas Nah Setelah ini ditaruh Satu lagi ada karet Di dalam saringan itu tadi Ini Harus dipasang Disini Dengan rapi Dan disini Di dalam saringan tadi Ada Ada drat Pengikat Langsung digikat Ikatan ini Tidak perlu kuat sekali Yang penting Dia rapat Nah Nah Sekarang sudah Dan diposisikan ke lemari Dan air Diisi Harus penuh Batas disini Supaya dia Ada penekanan Dan saringan Lebih Tajam Untuk turun Di bawah Sekarang Ini saringan Sudah layak Untuk dipakai Terima kasih Tidak